Aku gagal terus liat OCD Banyak godaannya Bagi tips dong biar konsisten Kalau gagal liat OCD Banyak godaannya yaudah Gak usah liat aja Oke gini Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome with me Adi Tentunya di Adi Official Sudah lama ya Sudah sekitaran 3 minggu Saya udah gak update video Maaf banget teman-teman juga Maaf banget I'm sorry untuk teman-teman yang sudah komentar Lama gak saya bales-bales Kemudian di video saya kali ini Saya akan menjawab komentar dari teman-teman semua Yang masih berhubungan dengan diet OCD Ataupun masih menjalankan program diet OCD nya Oke mudah-mudahan teman-teman sehat selalu Dan salam sehat semuanya Mudah-mudahan diet kali ini berhasil Namun sebelumnya saya minta tolong untuk teman-teman untuk subscribe dulu Untuk teman-teman yang baru berkunjung menemukan video saya kali ini Untuk teman-teman subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Tis-tis Tidak dipungut biaya Dan hidupkan lonceng notifikasi Kalau misalnya nanti ada video terbaru dari saya Video yang menjawab pertanyaan teman-teman semua Ataupun video apapun itu Nanti terserah teman-teman mau komen seperti apa Nanti kalau komennya kira-kira membingungkan Saya akan coba balas ya Saya akan coba respon dengan komennya teman-teman Terima kasih Salam dari saya ya Oke Komentar yang pertama datangin dari Wan Abud Kak waktu jam makan Kalori yang dimakan berapa ya mas? Untuk saya pribadi Ini ya jujur ya Kak Wan Abud Saya pribadi Kalau masalah takaran kalori yang dimasukkan ketika kita jam makan Saya kurang bisa menghitungnya Karena saya Gimana ya Jujur saja Kalau menghitung kalori kayak gitu Aduh ribet banget kayaknya Yang penting saya patokannya Saya yang berpatokan pada Saya makan secukupnya Saya minum secukupnya Tapi bebas Mau makan apa aja Terserah Tapi ngejalan berlebihan Udah itu aja Udah itu aja Insya Allah berhasil Selanjutnya dari Oh tetap masih Kak Awan Abud Aku mah kalau gak serapan pagi Pasti asam lambungku naik Jadi mah Kalau saran saya Oke kakak ambil jam makan waktu pagi saja Jadi gak usah dibikin susah pokoknya Kira-kira kalau gak sarapan ya diambil jam paginya saja Nanti jam siangnya berkuasa Oke terserah Dibuat enjoy saja Dan kalau takut emas sama lambungnya naik Ya sediakan dulu proma Minum proma dulu waktu makan itu bisa Kemudian komentar yang kedua dari Kak Abdul Aziz OCD tanpa ngejim Dan Olahraganya O7W aja Bisa gak ya Kalau OCD tanpa ngejim Wow Well this fine Gak masalah Kalau pasangan sejatinya Kalau pasangan sejatinya Ya memang O7W itu O7W itu Jadi Di bukunya Mr. Dedico Booster Itu sudah ada paketannya Jadi kalau mau puasa OCD Ya melakukan olahraga O7W itu Kalaupun teman-teman terpaksa nih Gak bisa pakai olahraga O7W Ya Pakai olahraga yang lain Yang penting Mengeluarkan keringat Oke selanjutnya Komentar dari Rizal Anas Ini banyak bener nih komentarnya Bang mau tanya dong Saya lagi menjalani diet OCD Saya kerja malam Hari sekitar jam 11 malam Sampai jam 5 subuh Dan itu lumayan Mengeluarkan keringat Sekitar 2 jaman Dan selebihnya Saya aktif gerak saja Saran dong Jendela makan Saya lebih pas Mulai jam berapa ya Apakah jendela makan Di malam hari Boleh Karena aktifnya di malam hari Tolong jawab ya mas Please Makasih bang Oke Makasih buat Bang anak Karena sudah berkomentar Saya hanya memberikan saran Untuk bang Anas Boleh Nanti jendela makannya Waktu pas beraktifitas saja Gak masalah Nah kemudian Pas siang harinya Bang Anas Bisa istirahat Puasa Istirahat gak apa-apa Ini beda kok bang Ketika abang berpuasa Ketika abang berpuasa Masih boleh meminum air putih Air putih biasa tapi ya Gak usah yang manis-manis dulu Pokoknya air putih Dan semakin banyak Minum air putih Itu akan semakin Membantu ya Akan semakin membantu Menurunkan berat badan kita Coba kalau gak percaya Silahkan Abang gogling Atau teman-teman gogling ya Minum banyak air putih Bukannya tambah gendut Akan tetapi Mengecehkan Badan Atau menurunkan berat badan ya Oke Next Komentar selanjutnya Dari Juni Juli Boleh minum yang kecut asem gak bang? Tolong dijawab Kalau saya sendiri Asem Asem Kecut asem Gak masalah lah Gak masalah ya Buah-buahan itu gak masalah Namun Kalau menurut saya Gak masalah Akan tetapi Kalau Menurut saya Yang bagus itu Jangan dulu Meskipun Kandungan kalorinya Gak terlalu tinggi ya Setiap buah itu Pasti mengandung kalori ya Teman-teman semua ya Jadi Pada ingat lagi Bahwasannya Diet OCD ini adalah Diet yang Mengurangi Kadar Kalori yang masuk Kedalam tubuh Jadi kalau bisa Yang asem-asem Yang kecut-kecut itu Ya masih mengandung kalori Sebegitu ya Kalau bisa ditahan dulu Jadi makan aja nanti Pas waktu Jam puasa Jam Makannya Jadi Jendela makan Waktu jendela makan Abang Makan itu aja Gak apa-apa Tapi kalau Menurut saya sendiri Kalau yang Kalaupun abang kepengen banget Ya makan aja gak apa-apa Tapi secukupnya aja Mungkin Hanya untuk Kalau orang yang bilang Atau mau pengen Ataupun hanya Untuk Obat biar Gak terlalu pengen Ini gak masalah Karena saya ingatkan lagi Diet OCD ini Hanya diet Tidak puasa Tidak memasukkan kalori Dalam tubuh Ya Oke next Selanjutnya Comentar selanjutnya Dari Anti Arianti Kalau lagi puasa Kalau mau tidur Atau bangun tidur Mau air lemon Gak apa-apa Kakak Ya Kembali lagi ya Sama seperti apa yang sudah Saya jelaskan tadi Terserah Mau diminum Gak apa-apa Kalau airnya Gak terlalu sering Pak itu Gak banyak banget Nanti gak masalah Sebenarnya Air lemon itu Jeruk lemon itu Sangat baik Untuk Menyusutkan berat badan Tapi yang Kalau bisa Ya gak usah terlalu banyak Maksudnya Jangan terlalu sering-sering Minum lah Gak apa-apa Oke Kalau gak pas jam Waktu Jendela makannya Ya minum saja Waktu jendela makannya Tapi kalau pagi-pagi Minum air kecut-kecutan Itu kayaknya Kalau belum diisi Juga Kayaknya gak baik juga Jadi Di saran saya Minum saja Waktu jendela makan Karena ada jendela makan Banyak itu 4 jam Kita bisa makan apa aja Bebas Yang penting gak terlalu Berlebihan Itu aja sih Oke Komentar selanjutnya Dari nasi goreng Ya dari Halo bang nasi goreng Namanya nasi goreng Lucu banget ya Mungkin Hobinya makan nasi goreng Jadi Kemudian Ingin melakukan diet OCD Oke bang nasi goreng Halo salam dari saya Jangan lupa subscribe bang ya Kalau jendela makan 4 jam Terus bukanya jam 12 Makan nasi download sedikit Terus jam 3 makan lagi sedikit Boleh gak om Boleh saja Kan 4 jam Jadi jam 12 Jam 12 Jam 1 Jam 13 14 15 Ya Penutupan gak apa-apa Jadi coba aja gak apa-apa Yang penting gak usah terlalu banyak Udah itu aja Biar Kita keisi tenaga aja Ya Makasih bang nasi goreng Itu aja bang ya Gak apa-apa bang Lakuin aja Yang penting dietnya rutin Itu aja Kemudian Dari Erwin Fernando Halo Kak Erwin Salam Dari Adi Oke terima kasih Kak Erwin Sudah berkomentar Dan terima kasih atas subscribe-nya Like-nya juga Makasih ya Kak ya Diet ini bisa minum es Enggak Kalau menurut saya boleh Tapi ingat waktu jendela makan Ini gak terlalu Apa namanya Ditekankan ya Ketika minum es Boleh hanya Sekedarnya Ataupun hanya Seperti apa yang saya kata-kata lagi Hanya Obat Kepingin Selanjutnya Komentar dari Tumas Dian Halo Kak Tumas Dian Kak aku OCD Dari pagi sampai Sampai sore Gak makan Cuma Jendela Cuma Lima jendela makan ko Sampai jam 9 aja Besoknya lagi Seperti Gimana Kak Gak apa-apa Lanjut gitu aja Yang penting rutin Kuasa itu nanti Otomatis badannya Itu nanti Menyusut Ataupun Jadi tambah Seksi Ya Kalaupun cowok ya Mungkin lebih Sixpack lah Mungkin lebih berisi Oke ya Oke next Selanjutnya Maaf Kak Ini saya mau tanya Kalau pas Minum air dingin Dari kulkas Boleh tidak Terima kasih Gak apa-apa Tapi jangan terlalu banyak Itu aja ya Kalau pas pengen banget Itu aja Kalau pas misalnya Udara panas Ya minum Gak apa-apa Oke ya Selanjutnya Dari Mas Sorry Dari Rini Yuwavi Mas Kalau olahraga Gak begitu Keluar keringat Apa Olahraganya Kurang lama ya Kalau ini Coba Usahakan Kakak Olahraganya Repetition Jadi kakak Olahraga lagi Jadi misalnya Olahraga O7W Satu kali putaran Dari awal Sampai selesai Kakak bisa Melakukan lagi Ulangi lagi Dari awal Sampai selesai Kurang keringat lagi Ulangi lagi Mungkin sampai Lima kali Baru bisa keluar Keringat Saya kayak gitu Saya berulang-ulang kali Oke next Jarang goyang GFG Kak Saya menjalankan diet OCD Kok pada sakit semua ya Kakinya Saya kalau gejala teknisnya Kurang paham ya Karena saya bukan Pak kesehatan Jelasnya Karena saya Hanya Melakukan Diet ini Mempromosikan diet Mr. Odedi Kau besar Karena saya Berhasil melakukan diet Kemudian Badan saya Menjadi kurus Dan Berat badan tubuh Yang ideal Kalau menurut saya Kalau menurut saya Diet ini malah bagus Sebetulnya Nggak ada hubungannya Sebenarnya Mungkin kakak terlalu Beraktifitas capek saja Sehingga Kakek-kakeknya agak lemas Itu memang sih Ya memang Kalau kita Nggak Apa namanya Kita nggak makan Ya otomatis Karena kita puasa ya Karena kita nggak Memasukkan sesuatu Energi dalam tubuh Ya pasti lemas gitu loh Jadi Kalau menurut saya Ya nggak apa-apa Itu nggak apa-apa That's fine Kalaupun itu Biatnya terlalu lama Ya gunakan jam yang Panjang aja Jam yang panjang dulu Nanti kalau udah kebiasaan Kalau udah terbiasa Baru lakukan yang Yang biasa saja Karena Mayoritas Orang yang berpuasa Juga malah menjadi sehat Nggak ada yang namanya Puasa itu Kalau malah jadi sakit Nggak ada Asalkan timing pas Komentar selanjutnya Dari Dhani Setiawan Kak Kalau diet OCD itu Kalau puasa Harus beraktifitas Apa saja Jadi Kalau puasa Harus beraktifitas Kalau berpuasa Kalau saya tekanin Saya pribadi Ya beraktifitas Seperti layaknya Anda tidak berpuasa Walaupun Pada kenyataannya Teman-teman Pas berpuasa itu Mungkin energi Atau tenaganya Sorry Tenaganya itu Agak berkurang Agak lembesu Sedikit Agak mungkin Agak cepat ngantung Sedia saja air Air minum Kemudian Mas dalam kemasan Atau air Rumah Teman-teman Semua Tidak masalah Air putih Itu saja Kalau pas lagi lapar Minum Pas lagi lapar Minum Biasa saja Itu mungkin hari pertama Mungkin agak berat Hari kedua Mungkin kurang berat Hari ketiga Sudah biasa Jadi sudah fit Seperti biasa lagi Kalau itu saya Kalau teman-teman yang lain Di komunitas saya Juga Oh dari Annie Queen Aku gagal terus Lihat OCD Banyak godaannya Bagi tips dong Biar konsisten Kalau gagal Lihat OCD Banyak godaannya Yaudah Gak usah Diat saja Oke Gini Kak Kakak harus Tanamkan bawasannya Dalam pikiran Kemudian dalam hati kakak Dalam kenyataan kakak itu Kakak itu Saya memang benar-benar Harus benar dia Saya harus game Saya harus Mengurangi berat badan saya Karena dengan berat badannya Saya berkurang Saya akan menjadi Lebih sehat Lebih Mungkin lebih Cantik Lebih menarik Dan enak dilihat Gitu Sudah itu saja Semangat saja Mungkin untuk hari-hari pertama Agak berat Tapi kalau untuk hari selanjutnya Mungkin lebih Mudah Kalau kakak pengen sesuatu Ambil airnya Terus minum Gitu saja Jadi kalau saya Saya sedia air Dimana-mana Bagus Kalau banyak minum air Tapi memang sih Kadang ada yang menurunkan Gampang Gampang Take a pee Bawa kembali ke belakang Tapi ya Nggak masalah Kalau udah biasa Nanti kalau udah Sistem metabolismenya Udah lancar Nanti misalnya udah Beberapa hari ke depan Nanti insya Allah Sudah normal Seperti biasa Itu adalah hari pertama Oke Terima kasih ya Mungkin hanya sekian dulu Dari saya Dan mudah-mudahan Nanti saya bisa Menyambung ya Menyambung Komentar teman-teman Yang masih berhubungan Yang bertanya-tanya Dari di atas CD ini Dan belum Ketemu nih Jalan solusi alternatifnya Gimana Oke Jadi mungkin Teman-teman Stay tune dulu Tetap stay tune di channel saya Karena saya akan Rutin update ini Jangan lupa untuk subscribe ya Sarankan kepada teman-teman yang lainnya Boleh di share channel saya Video saya boleh di share Ke teman-teman yang lainnya Mungkin yang sudah Diet kemudian gagal Gak pernah berhasil Kemudian diet kok mahal Cukup sarankan aja Sama diet OCD Udah beres tuh urusan Beres urusan Dari OCD Memang Mencari Dari Go Buser Itu memang Memang smart Pintar Dan gak tau kenapa Dietnya ini Banyak disukai oleh orang Dan Easy to Practice Jadi mudah sekali Untuk dipraktekan Banyak orang yang cocok Menggunakan diet ini Saya sendiri pun Ya masih Melakukan diet Menggunakan diet ini Oke Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Sekali lagi Jangan lupa untuk Subscribe Ya Karena subscribe itu gratis Dan tidak diungut Biaya apapun Oke Terima kasih banget Salam sukses selalu Salam sehat Salam diet Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya bye bye Jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya ya Oke nanti kalau saya update Saya akan jawab pertamanya teman-teman Thank you Jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya ya